Intro Selamat pagi saudara Anda menyaksikan info terkini bersama saya Aisy Gunadi Saudara banjir yang melanda Kabupaten Kutai Timur sejak beberapa waktu yang lalu berdampak langsung terhadap 25.000 jiwa yang mayoritas merupakan warga Sangata Utara dan Selatan Banjir kali ini merupakan yang terparah dan nyaris melumpuhkan seluruh aktivitas masyarakat Banjir yang melanda Kabupaten Kutai Timur khususnya kecamatan Sangata Utara dan Sangata Selatan sejak Sabtu 19 Maret 2022 lalu hingga kini telah menyebabkan 25.599 jiwa terdampak banjir dengan rincian 15.504 jiwa dari Sangata Utara dan 10.095 jiwa dari Sangata Selatan Saat ini masyarakat terdampak banjir pun membutuhkan bantuan logistik khususnya di wilayah yang terisolir Bupati Kutai Timur Ardian Syah Sulaiman menyatakan pihaknya kini telah mendirikan dapur umum terpadu di kantor BPBD Kutai Timur dengan dibantu oleh TNI dan Polri Selain itu ada sejumlah dapur umum di beberapa titik untuk membantu ketersediaan makanan bagi relawan dan masyarakat baik yang mengungsi di lokasi pengungsian maupun yang masih bertahan di rumah masing-masing Beberapa titik banjir dilaporkan telah berangsur-surut namun belum signifikan sehingga tim sar gabungan tetap bersiaga di lapangan untuk membantu masyarakat Pemda setempat juga berkomitmen akan terus berupaya memberikan pelayanan terbaik bagi para korban banjir kuda mencegah hal-hal yang tidak diinginkan Gunawan dari Kutai Timur melaporkan Harga gula pasir di Kutai Barat mulai mengalami kenaikan Harga gula pasir yang sebelumnya berkisar 14 hingga 15 ribu per kilogram kini naik menjadi di kisaran 16 hingga 17 ribu per kilogram Jelang bulan Ramadan kebutuhan masyarakat akan sejumlah komoditi diprediksi mengalami peningkatan Untuk memastikan stok tetap aman, pemerintah Kabupaten Kutai Barat melakukan sejumlah pengecahkan ketersediaan komoditi seperti gula pasir Berdasarkan hasil pantauan Pemkap Kubar melalui Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil Mendengah di Sedakop UKM Diketahui saat ini harga jual gula pasir di Kutai Barat mengalami kenaikan Kepala Seksi Stabilitas Harga di Sedakop UKM Kubar, Ignatius Dindok di Media Tribun News Kaltim menjelaskan Komoditi gula pasir sampai saat ini belum ada terjadi kelangkaan Namun dari segi harga memang mengalami sedikit kenaikan Sebelumnya harga gula pasir di kisaran 14 hingga 15 ribu rupiah per kilogram Kini naik 1.000 sampai 2.000 di kisaran 16 hingga 17 ribu per kilogramnya Lebih lanjut, Ignatius mengatakan kelangkaan gula pasir di Kutai Barat saat ini disebabkan Karena kepanikan masyarakat sebagai imbas dari sulitnya komoditi minyak goreng selama ini Sehingga hampir semua komoditi pun disebut-sebut akan mengalami kelangkaan Untuk itu pihak yang mengimbau masyarakat agar tidak terlalu panik Belilah secukupnya sesuai dengan kebutuhan Tim Redaksi Teferkaltim melaporkan Saudara penerapan Smart City di Samarinda dipastikan akan mewujudkan inovasi kota Yang memanfaatkan dan mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi dalam tata kelola kota Untuk itu dibutuhkan sejumlah strategi artificial intelligence Guna menunjang kinerja pemerintah dalam memberikan keamanan, kenyamanan, memperbaiki pelayanan publik Dan meningkatkan kesejahteraan warga Pemerintah kota Samarinda terus berupaya mewujudkan Samarinda sebagai kota pusat peradaban Dengan diusung lima misi Di antara yang mewujudkan infrastruktur yang mantap serta modern Dengan memiliki 10 program unggulan termasuk salah satunya program Smart City Plus Terlebih, kota Samarinda telah masuk dalam kategori 25 kota terpilih Sebagai percontohan Smart City di Indonesia pada tahun 2017 lalu Untuk itu nantinya Samarinda diharapkan dapat menjadi kawasan yang mengelola berbagai sumber daya secara efektif Dan efisien dalam menyelesaikan berbagai tantangan menggunakan solusi inovatif, terintegrasi, dan berkelanjutan Dosen teknik informatika Universitas Mula Warman, Dr. Hamdadi menjelaskan Dalam mewujudkan Smart City dibutuhkan pengembangan strategi artificial intelligence Khususnya demi meningkatkan seluruh aspek kehidupan masyarakat dan menunjang perbaikan lingkungan serta kinerja pemerintah Dengan strategi artificial intelligence ini, sejumlah pihak pun optimistis Smart City dapat berperan dalam penyediaan infrastruktur dan pemberian layanan Untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya Terlebih saat ini, wilayah Kalimantan Timur didukung oleh 500 alumnus birang informatika Yang siap mewujudkan Samarinda sebagai Smart City dan wilayah penyangga IKN Nusantara Angki Dimas dari Samarinda melaporkan Saudara demikian info terkini, pada pagi hari ini Anda dapat menyaksikan berita selengkapnya Di Kalimantan Timur hari ini setiap hari pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah Saya Aisy Gunadi mewakili rekan yang bertugas pamit undur diri Selamat pagi dan selamat beraktifitas Terima kasih